Lagi-lagi rumah gedong 30 miliar di Jakarta Selatan. Penampakannya seperti lokasi syuting film Indosier zaman dulu. Wah, seperti apa? Let's check it out! Welcome home, my dear people. So, ini dia untuk rumahnya. Ketika masuk, kita akan memiliki yang namanya satu foyer. Di mana untuk akses ke arah kiri, akan ada satu ruang tamu yang bisa kita gunakan pastinya untuk menyambut tamu atau cicat barang bersama keluarga juga. Sebelum kita masuk ke area utama dari rumah ini. Tapi ketika berapi pemengarah ke arah kanan, itu akan ada satu akses ke arah garasi di belakang. So, kita masuk lebih dalam. Taraaa! Wow, megahnya rumah ini di mana Anda akan memiliki satu ruang tamu yang besar sekali. Dan di sini juga sudah bisa kita lihat bahwa akan ada sofa-sofa dengan jumlah yang banyak. Jadi bisa jadi tempat untuk kumpul keluarga, nonton barang, cicat barang. Untuk rumah mewah ini pastinya tidak memiliki jumlah kamar yang sedikit. Ada 6 plus 4. 3 untuk ART dan 1 untuk driver. Nah, ini adalah untuk master bedroom-nya. Unik sekali ya, bright people. Jadi akan ada tangga yang menuju ke arah master bedroom. Dan untuk lebih masuk lagi, kita akan menemui dining area atau ruang makan yang nyaman dan juga ukurannya juga lumayan luas. Rumah mewah ini pastinya juga memiliki area taman yang sangat luas. Dan dengan hadirnya taman yang luas ini juga memberikan kesan yang lebih asri di rumah ini. Makin masuk lagi, ternyata untuk dining area-nya tidak hanya ada satu nih, bright people. Ada dua. Dan pastinya di sini juga ada yang namanya dry kitchen dan white kitchen. Lalu makin masuk lagi, ternyata di sini akan ada satu kamar yang ada di belakang. Menurut airnya ini cukup unik karena kamarnya ini menghadap langsung ke arah gazebo, ada juga taman belakang. So, itu dia bright people. Gimana? Keren bukan? Dan tapi belum selesai untuk lantai 1. Ternyata untuk di lantai 1 masih ada ruangan untuk bekerja. So, for you guys, untuk bright people yang sedang WFH atau punya usaha memiliki kantor dekat dengan rumah, tidak perlu jauh-jauh karena bisa memiliki kantor di dalam rumah. Dan ini ada di sebelah kanan dari rumah ini yang dimana juga langsung connect dengan satu area garasi dan juga storage room yang ada di rumah dengan ukuran yang sangat luas. Sungguh keren dan luas untuk lantai 1-nya. Kira-kira bagaimana ya penampakan lantai 2? Nah, untuk naik ke lantai 2, ini akan ada satu tangga yang melengkung yang menjadi akses kita untuk ke lantai 2. Yuk, let's go! Ketika sudah sampai di lantai 2, Anda akan memiliki yang namanya satu living area yang juga cukup nyaman ya. Bisa sekaligus menjadi tempat untuk kumpul keluarga pastinya. Dan juga di sini masih ada satu minibar ya, space untuk minibar. Tapi kalau mungkin brave people tertarik untuk merenovasi atau me-arrange orang, layout dari rumah ini juga masih sangat nyaman. Dan untuk lantai 2 juga memiliki 4 kamar tidur lainnya, dimana untuk 4 kamar tidur lainnya ini juga sudah memiliki ukuran yang cukup besar, sehingga bisa jadi kamar untuk anak, kamar untuk tamu, ataupun kamar untuk keluarga yang menginap di rumah Anda. Oke, halo Bu Sari. Halo Bu Erlin. Halo bright people, saya Sari dari Brighton Faber BSD. Oke, so Bu Sari adalah koordinator dari proyek ini, dari unit ini. Salah satu rumah mewah yang keren banget di Jakarta Selatan. Nah, tadi Erlin juga sudah bilang kalau ini tuh selintas mirip dengan lokasi syuting film ilusiar zaman dulu nih. Tapi kira-kira apa sih yang mencari kumpulan dari rumah ini, Bu? Oke, lokasi rumahnya nih strategis banget. Ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dekat dengan RSUD Pasar Minggu. Dan dekat juga dengan UNAS, Universitas Nasional. Dekat dengan pejahatan Village, Kemang Village. Juga bisa ke SMA Gondaga, Sekolah Strada juga. Rumah mewah dan mega ini dengan lokasi yang strategis, ya tadi sudah Bu Sari jelaskan juga. Kira-kira bagaimana dengan akses tolnya nih? Yes, bener sekali. Rumahnya sangat dekat dengan akses tol Jor, lingkar luar. Juga bisa diakses dari sebelah sananya lagi dengan tol luar kota. Oh, I see. Jadi juga dekat dengan akses tol nih. Lalu tadi kan kita suruh membahas tentang fasilitas umum ya. Fasilitas sekitar, lokasi. Bagaimana dengan rumahnya sendiri nih, Bu? Apa sih yang menjadi keunggulannya? Yes, keunggulannya bisa dilihat sendiri di sini. Dengan pilar megah yang besar ini. Masuk ke rumah ini langsung berdasarkan auto sultan ya. Auto sultan. Betul. Dan juga pastinya ada lagi nih. Yes, ada lagi dong pastinya. Di sini juga sudah termasuk, di sebelah sini ada bangunan Ruko. Ruko tiga lantai. Jadi bisa punya ofis sendiri di rumah. Jadi bisa work from home anytime. Anytime. So, jadi kalian akan membeli satu rumah free Ruko nih. Yes, sudah input. All in one. All in one ya. Jadi beli rumah dapat Ruko. Kapan lagi dan di mana lagi. Dan pastinya nih, Bu Sari tadi juga sudah Erlin lihat. Wah, ternyata di sebelahnya juga ada kereta api. Jadi ini adalah satu hunian dengan traffic yang cukup tinggi. Sehingga untuk kamu yang mungkin mencari hunian untuk akses yang mudah. Dan juga tidak terlalu masuk, pelosok-losok gitu ya. Tidak masuk dalam karena berada di posisi jalan raya. Iya, pinggir jalan raya. Jadi pilihan yang tepat. Oke, Isau. Tadi sudah Erlin spill juga nih. Untuk harganya. Harganya di berapa nih, Bu? Yes, di 30M bisa nego. 30M nego. Nego sampai deal ya. Ya, deal. Oke, So untuk bright people yang mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang rumah ini. Cara bayar dan detailnya. Bisa hubungi kemana? Ke Sari Brighton Stater BSD. Ataupun agent Brighton Kepercayaan Anda. Oke, So jangan tunggu lagi. Jangan lama-lama lagi. Kalau sudah tertarik, ingin datang langsung. Bisa langsung hubungi Bu Sari segera. Oke, So as always ya. Thank you so much. Untuk bright people yang sudah ikutin review properti kita hari ini. Dan jangan lupa juga. Jangan lupa langsung like, share, subscribe, dan comment. Di YouTube channel Brighton Real Estate. Dan jangan lupa juga untuk follow di Instagram kita. Brighton.realestate dan juga youngdreamers.id. Di TikTok Mimpi Jadi Nyata. So thank you so much Bu Sari. Thank you, Erlin. Thank you so much juga untuk bright people yang sudah ikutin Erlin. Sampai sekarang ini dan see you di next episode. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati